acara Taman Surga dan pada hari ini kita akan datang di anggung spesial yang kita undang dari Indonesia dan Alhamdulillah beliau hadir disini tidak seperti biasanya kalau ditemui di Indonesia saya tidak tentu butuh butuh prosedur atau paling tidak itu trainingnya beliau tapi kalau disini beliau datang bertanggung kepada kita untuk berbagi tentang proposal itu dan tadi sampaikan tema utara dari proposal riset menuju proposal ini begini saya jadi teman-teman disini tadi sebutkan anak mahir membuat proposal riset karena proposal riset itu penting maka teman-teman serius kalau tidak seriusnya pas disini karena penting tapi kalau masalah proposal hidup saya tidak jamin karena mungkin hidupnya hidup itu tidak penting ya seadanya lah kira-kira sebagian tapi sebagian pesan tidak begitu apakah benar kita nanti punya proposal hidup atau tidak kita nanti bisa mengukur dengan apa yang disana melihat saya tidak berpandang lebar saya bersalahkan maksud assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih ya itu kan materinya proposal hidup itu mungkin direkam ya mungkin punya proposal hidup mengambil dari situ saja supaya tidak pengulangan ya sini kita yang lain supaya enak karena kalau proposal hidup itu saya berharap pulang dari acara memang sudah punya proposal hidup kalau saya selalu membuat proposal hidup dan kalau perubahan saya langsung pergi ke tanah suci mengajukan lagi kepada yang Allah jadi insya Allah akhir awal promatun saya akan membuat karena saya akan mengajukan proposal hidup yang baru karena dulu yang saya tulis semuanya hampir semuanya sudah tercapai assalamualaikum saya mengajukan yang baru lagi karena awal promatun saya akan membuat hari ini saya ingin berhasil yang sekarang sedang saya sosialisasi sekarang dengan teman-teman di Indonesia ya bahwa hidup itu ada dua pilihan kita mau mengejar-nejar uang atau mau dipijar-pejar uang pasti saya yakin semuanya milik jaman dikejar uang dikejar-pejar uang kan jangan mengejar-nejar uang sampai mengejar-nejar uang itu makin dikejar itu makin makin lari kalau di Indonesia mengejar pelatihan yang mengejar uang salah satunya kalau dosen pakai riset melitian-pelitian kalau di sini kalau riset kan menurut riset nah kalau menurut kacamata saya kalau kita hidupnya itu ini dikejar-kejar uang itu ada dua cara yang harus kita lakukan yang pertama itu adalah jalur profesional yang kedua itu jalur spiritual jalur profesional itu kalau dalam istilah saya kalau kita ingin dikejar uang maka kita harus menjadi expert di bidang yang kita tubuh expert itu berarti orang yang panggung ahli di bidangnya orang yang paling jago di bidangnya orang yang paling menurut di bidangnya orang yang paling menurut di bidangnya ini saya belum kenalan juga langsung kenalan dulu kali ya kalau mau acara lupa iya sudah kenal nama saya Jamil Azaini saya sehari-hari trainer di kubik kubik itu lembaga yang saya dirikan bukan saya dirikan saya ikut terakhir jadi saham pemegang saham kubik itu ada tiga saya panggungan panggungan ini di kelas yang dua tengah gratis selama satu tahun ini selama satu tahun dia ajarin untuk menjadi pilihan usaha kemudian nanti begitu lulus kita support untuk bisnis setiap tahun saya cuma 30-40 orang sekarang alhamdulillah lulusannya sudah sekitar 240 yang menjadi pengusaha sekitar 190 saya juga membina usaha kecil ada 138 usaha kecil yang bisa dinam dulu montannya 1 juta, 2 juta, 3 juta kemarin akhir 2011 kita konsolidasi di kata-kata kata-kata total asetnya sudah 3,1 juta yang kemarin apa lamanya salah satunya DMP-DMP dihitung bareng itu karena satu grup memang tetap menjadi satu grup mereka sekarang membuat forum kan jadi saya ikut di dalam yang sama buku yang saya sudah tulis 5 salah satunya besok akan dibagi itu di buku saya kasih Tuhan milah proposer di buku buku yang terakhir tadi maklarasi tahun belas semuanya desember maklarasi lalu juga bulan di jatah dan ikatan di jatah berarti saya aduh supaya kita dikejar-kejar uang itu ada jalur profesional jalur profesional itu kita expert di bidang yang kita tetap ini kita ahli dengan kita paling jago paling mumpuni contohnya kalau kita sebut komputer siapa yang muncul di kepala kita? bintip kan atau skilcok karena memang dia expert perusahaan kalau kita sebut pesawat terbang dia expert di pesawat kalau kita sebut basket dia expert di nah saya sebut Michael Jordan muncul basket saya sebut B.J. Habibie muncul pesawat saya sebut bintip muncul komputer sekarang kalau disebut nama anda kira-kira nanti mau muncul apa? ini lagi berarti ahli generasi pokoknya mulai sekarang itu harus membayangkan suatu saat kalau anak saya sudah gede dan buka internet ketik google kemudian diketik nama kita kira-kira munculnya apa? kalau saya sih berharap jadi lebih-lebih di channel Azami menjadi inspirator sukses semuanya dan sekarang sih alhamdulillah sudah deh pokoknya makin banyak cuplahnya gitu itu prinsip harus ditemukan kita mau ahli tidak apa karena kan Rasulullah juga bersatu serahkan pekerjaan itu pada ahlinya bukan pada jurusannya saya boleh jurusan pertanian surungan pertanian gak bisa tapi kalau saya untuk personal development karena saya dalamnya itu saya insya Allah bisa ya orang mengurangi bisnis saya pandu untuk jadi bisnis kemudian berguna insya Allah saya bisa tapi orang yang nanam cabai grating supaya buahnya grating saya gak bisa kalau saya nyuruh nanam cabai grating buahnya malah lurus kalau saya nanam cabai lurus malah buahnya grating jadi perlu direponding ya maka anda harus berhubungan mau expert apa? kalau mau expert nuklir nuklir? ya nuklir energi alternatif energi alternatif kenapa? kalau anda bingung mau apa? kadang apa? kadang mau akhir nuklir kadang mau bisnis kadang mau pelawan kadang apa? nanti lama-lama saya buatnya bukit semua tapi gak ahli yang mama ya makanya harus tentukan mau ahli di bidang kamu kalau saya inspirator sukses mulia apa yang mau saya baik? saya ingin menginspirasi 25 juta orang lebih di Indonesia dan 1 juta diantaranya terangkat ke rakan dan masalahnya kenapa? karena apa yang kita pikirkan itu kan mempengaruhi saya rasa mempengaruhi format hormon dalam tubuh kita kalau gak percaya kalau apa yang kita pikirkan mempengaruhi format hormon dalam tubuh kita mari kita melakukan kita pastikan mohon maaf bayangkan pegang curut nipis tahu rasanya curut nipis? yang tangan kanan bayangkan pegang nipis waktunya curutnya kita belah bareng-bareng dan kemudian curutnya dan kemudian curutnya kita jilat gimana rasanya? gimana rasanya? asem curutnya ada gak? gak ada gak? apa yang kita pikirkan mempengaruhi hormon dalam tubuh maka kalau ada orang berpikir kiri bapakku kiri bahku kiri bahku kiri saudaraku kiri bahkan di dalam pulangku ada tulisannya kiri gak ada sampai meninggal kiri bener kan? kalau ada yang pikirkan aduh aku istri ke Jepang S2, S3 di Jepang gak mungkin aku bisa bisnis sampai meninggal kerja bisnis Allah itu sesuai dengan perasaan perhambatan makanya penting anda harus menjadi apa saya tahu di rumah saya anak-anak yang sudah SMP wajib menyusul kamu mau jadi apa? anak saya yang pertama dia menjadi psikolog saya bilang anak kalau menjadi psikolog saya pelajar kamu dari sekalian gimana caranya pak? dengerin teman-teman cuhat selesaikan dengerin teman-teman cuhat selesaikan dengerin teman-teman cuhat selesaikan waktu itu dia targetnya seminggu lima puluh seorang teman-teman cuhat sama dengerin selesaikan dengerin selesaikan dengerin selesaikan dengerin selesaikan dengerin selesaikan bagi pada Tuhan gak bisa jawab sebentar ya aku ke toilet dulu apa yang beritahu? telepun makanya bebek temanku punya problem gini bebek gimana bebek acu pak kamu selesaikan gini-gini oke bebek thank you bebek begitu keluar dari toilet eh ibu sudah tahu jawabannya teman-temannya bilang gila lu nongkrong aja dapet ibek makanya walaupun baru bilang tingkat dua sudah dipanggil bunca anak saya yang kedua dia ingin jadi CEO kelasnya nah kalau ini jadi CEO kelasnya latihan kamu dari sekarang jadi ketua oasis kamu berapa? kenapa berapa saya? ya mau jadi ketua oasis pak anak penusaha anak menteri anak orang terkenal eh dikira bapak kamu gak terkenal bapaknya sering muncul di TV bapak juga sering muncul di TV Metro TV sudah RC itu sudah TransTV sudah KMTV sudah yang belum tinggal di TV itu lagi bapaknya itu anak-anak ya buat apa-apa akhirnya ada percaya yang menang 84% ketika menang 84% nah bisnis kamu gak boleh ditinggalin karena di rumah saya dengan kesepangkatan begitu sudah kuliah tingkat dua akram hukumnya minta uang saya mau lakukan harusnya uang sendiri ya jadi biasa cari bisnis yang laki-laki ini kalau yang anak pertama perempuan sekarang di Stuttgart yang anak kedua dia ingin jadi laki-laki dia ingin jadi CEO sebentar yang perempuan itu sudah nikah? belum oh kalau gak lama kalau masih penting ini promosal hidup-laki itu promosal hidup-laki itu promosal hidup-laki itu promosal hidup-laki itu dia bisnis untuk anak kelas 2 SMA untuk anak kelas 2 SMA waktu itu dapat keuntungan bosnya sekitar 2,9 juta lumayan orang tiap bulan ya sehingga dia bisa pilih laptop sendiri bisa pilih laptop sendiri begitu bagi rapat benar ranking 25 jadi 24 siswa saya bilang bapak benar yang penting bukan paling bontel nah ya aku lagi kuning kelas 3 sudah ranking 9 dan begitu beberapa bulan sebelum jenazional didapak aku kan ingin jadi CEO kelas dunia ya pergaulanku harus level dunia terus boleh gak aku pilihan di Jerman boleh? sarannya satu kamu lulusan terbanyak berapa? kenapa berasanya? bapak kan tau saya SMP-nya sekolah alam sekolah alam itu gak pernah belajar kerjaannya outboard oh masa sekarang saya ranking 1 yang benar aja waktu aku pindah ke SMA ya pak yang bukan sekolah alam ulangan dapet 2 3 kalau gurunya ngerangin aku tanya ya ampun saya inginkan pelajaran SMP masa sekarang saya harus ranking 1 yang benar aja mbak kalau itu ranking 3 berat juga gimana kalau ranking 5 deal or motive iya sama berhitungan ranking malah yang sekarang sedang berada di Berlin yang di dunia kenapa dia semangat saya gak pernah nanya kenapa kamu lagi belajar gak? pasti dia lagi belajar kenapa? karena dia ingin ada impian yang ingin dirai ya Rasulullah ketika baru 3 orang yang masuk Islam kalau tidak saya sederhana sedina ahli dia pun sudah punya impian suatu saat versi dan romawi saya taklukan wow orang mbak gila lho gila lho mau nampukan versi romawi versi romawi itu super power pada waktu kita lho kita lho kita lho kita lho walaupun kita lho makanya kita harus punya kita ini mau expert di bidang apa? ahli di bidang apa? jangan jadi orang yang malah gak mau lu api gue ada seluruh ngisi training kalau misalnya seluruh ngisi training ISO bisa seluruh ngisi training ekonomi serita bisa seluruh ngisi training personal development bisa seluruh ngisi akhirnya gak ngerti ini orang yang akhlinya apa? maka saya sudah putuskan saya inspirator sukses mulai saya ngisinya tentang personal development suruh ngisi ekonomi seri bisa orang saya belajar tapi saya gak gak mau pasti kalah sama Sabi Antonio suruh ngisi pemberdayaan bisa orang saya juga dulu belajar ke Filipina lima minggu khusus ini pemberdayaan itu tapi sekarang mungkin bisa kalah sama mas seluruh ngisi pemberdayaan itu bisa orang saya dulu belajar juga tapi saya sudah enggak saya tetapkan saya ingin jadi expert di Filipina maka saran saya sih expert dan kalau toh expert Anda sudah menunggu oke saya mau ahli nuklir ahli alternatif maka juga harus di saran saya itu harus dikemas dalam rangka bisnis bukan jadi karyawan kan kalau saya dapet teori dari Ustadz Didi waktu saya cuma haji mirip boleh saya tanya oke penghasilanmu bisa diprediksi gak bulan depan bisa bisa kalau penghasilanmu masih bisa diprediksi berarti iman kamu berdua kenapa Ustadz? ayatnya itu berbunyi orang-orang yang beriman sama Allah itu akan mendapat rezeki dari orang yang tidak bisa diduga jadi kalau kamu rezekinya masih bisa diduga nah tiap bulan dari kiasiswa ya dari apa gitu tidak tidak tiba-tiba dapat rezeki yang nomplok nah kata Ustadz Didi iman kamu harus kamu berdua makanya supaya rezeki kamu tidak bisa diaduk datang dari orang yang tidak diduga-dua saran saya kamu bisnis kalau karyawan kan bisa diduga ya kan tanggal 25 gajian gue ibu gajinya 7,6 juta ketahuan kalau 3 bulan dapat bonus ketahuan yang tidak bisa diduga itu bisnis tidak usaha maka saran apalagi jauh-jauh kuliah kita sampai senaman ini pulang gak punya bisnis tadi saya tanya ada gak lulusan dari universitas ini yang sudah S3 pulang ke Indonesia selalu-talu kalau bukan dari lulusan ini banyak karena saya tahu karena banyak konsultasi ke saya kan karena Pak ilmunya yang diproleh dari Austria diproleh dari Jerman diproleh dari Inggris di Indonesia gak bisa diaplikasikan apa namanya dan saya waduh takut bangkrut Pak ya kalau saya tadi bilang sama gue setiap kita ini punya catah bangkrut ya kalau sekarang saya bangkrut ya udah habiskan waktu muda kalau gue nanti tinggal menikmati hasil ya jangan sampai belajar bisnis setelah pensiut makanya saya kalau suruh ngisi training orang yang mau pensiun suruh ngisi bisnis gak mau jadi kemungkinan bangkrut bisnis lele ke partil ya bisnis cacing mali semuanya bisnis jangkrik bangkrut akhirnya terakhir muring-muring jangkrik Pak saya ingat kalau sudah kuliah di sini kan berarti relasinya banyak kan relasinya luas dan pasti mindsetnya juga mindset jauhlah dengan rata-rata kebanyakan orang di Indonesia maka saran saya mulai dari sekarang pun bisnis bisnis anak saya dicermat baru lima bulan dia sudah ngeri pulang-pulang bisnis ya karena saya bilang nak begitu tinggal keluar aku kan gak mau biarin kamu cari sendiri dan carinya dari bisnis kalau ada biaya siswa itu tambahan itu yang pertama jadi kita kalau mau dikejar-kejaran orang itu harus profesional dan kalau kalau anda punya keahlian tadi saya tanya saya dengarnya profesornya kan ahli mineral kreatif bisnis kan bisnis sampah kan nyambut sekarang kalau anda sesuai dengan jurusannya sini kemas produk yang kemudian bisa dihasilkan bisnis menurut saya itu sangat sangat takut bangkrut ya saya juga dulu tahun 2001 itu saya punya 11 perusahaan bangkrut 12 ya karena ada satu temen yang kerjaan yang nuplai ke saya dia tidak nuplai ke yang lain beli laku bangkrut kan dia ke bangkrut saya jual rumah saya jual tanah saya jual movie saya masih punya lintang hobi satu kemakannya saya bintang saya tidak kapok karena saya punya perusahaan salah satunya kubi kalau misi training itu kubi kalau biaya anak-anak itu saya bantu semuanya dari usaha saya tapi kalau misi training itu hobi jadi kalau tiga hari lagi misi training itu kaca makanya rekan-rekan kalau sudah tiga hari misi training saya telepon tuh anak-anak IPUI IT UPP EW kosong undang saya gratis gak usah bayar tugas kamu kumpulin orang sama mimpun saya udah saya laptop bawa sendiri LCD bawa sendiri terakhir kejadian 5 siswa IPB Pak kami sudah kumpulin 800 orang COVID yang terlalu jemput saya di bagi-bagi di rumah saya jam setengah tujuan dan anak baru motor apa yang di mau ikut bapak pakai motor ya maksudnya kami mahasiswa semangat gak yang punya mobil ya kan jauh dari rumah saya ke sana nanti langsung alih gimana lagi patut ini mobil bapak ngambur dasar mangi saya itu motornya juga pelan banget akhirnya saya salit ya sampai kampus IPB eh bapak sudah nyampe mana nyampe di belakang saya tinggal lo kenapa di tinggal motornya pelan lo bapak pakai apa pakai mobil lo bapak minta ciciput pakai mobil ya iyalah rumah saya jauh ntar masuk alih bapak gak ngomong sih lo kalau ngomong ada mobilnya nyewa angkot pak apa namanya itu yang pertama profesional kalau rezeki kita kita akan dikejar-kejar uang itu terus tidak hanya sesaat tidak hanya waktu usia produktif waktu masa kerja dan sebagainya kita harus rekat juga rezeki kita berlipat maka menurut saya anda harus menemukan jalur spiritual kalau spiritual itu apa supaya kita dikejar-kejar lagi satu sholat dua sholat dua sholat dua sholat dua sholat dua rekat itu cuma ganti sedekat tubuh tubuh kita ini ada 360 sendi masing-masing sendi harus di sedekati ya kan dan itu cukup diganti dengan sholat dua dua rekat jadi kalau ada sholat dua dua rekat itu cuma ganti sedekat kalau sholat dua dua rekat itu separuh kehidupan dipenuh ya kalau sholat dua yang 6 rekat dipenuhi semuanya maka kalau saya minimal 6 rekat ya apa namanya sholat dua kalau kayak tadi karena itu pesawat malah bisa lebih sambil nunggu landing kan sambil nunggu turun kan sholat dua kan mendara tadi sudah jam 9 jadi sudah bisa sholat dua makanya kalau mau kemudian terus kita itu nggak kusi kita dikejar-kejar uang saran saya jangan pernah putus sholat dua maksandiyah 20 itu orang terkaya ke 27 di jatih Indonesia sholat dua sholat dua makanya bahasanya usik tidak saya lagi sholat dua orang terkaya pasti sholat rajin begitu sudah sholat saya sholat dua pintu pemuka resmi yang sederipan yang kedua sedekah Allah itu berjanji siapa yang bersedekah itu ditambah rahmat sama gilipahkan resmi nggak usah itu yang janji siapa? Allah kalau yang janji dosen kita masih percaya yang janji dosen yang kadang kita percaya ini yang janji Allah kalau kamu resminya susah banyak sedekah orang yang sedekahnya banyak pasti dilimpahkan resmi kalau sedekah kita berapa? kalau di Indonesia itu ada ribuan ribuan itu apa? sudut sudekah juga bertutup karena kecil lebih ribu kali pake murah meluang kolo pake imbangnya di mencik imbang kolo kecil seribu dan itu masih berdoa ya Allah masukkan Allah ke dalam suruh kamu minta seribu minta suruh harusnya kalau dibuka ibadah itu kalau di Indonesia ngembangnya itu yang siap sholat berjamah ini pake kopi ya berdua lagi berjamah itu seribu berdua makanya saya gak pernah ada yang janji Allah susah dulu kalau saya lagi serah resmi malah saya banyak sedekah bukan berarti kalau Allah akan jadi malas enggak ya gak akan habis gak akan habis gak akan kurang kalau sudekah itu yang janji itu Allah eh kalau kamu banyak sedekah aku tambah rahmatnya hadisnya lewat saya bahasa lupanya kemudian aku tambah disini jadi kalau dapat biasiswa sudekahnya jangan 2,5% ini mah 20% waduh pak masa dapat 10 juta dikasih 2 juta jadi matematika Allah beda dengan matematika manusia saya belajar dari anak saya pak 1 tambah 1 berapa? 2 itu mana SD juga tau pak 1 tambah 1 lah 11 lah itu mana SD juga tau kalau gitu bapak gak tau bapak gak tau bapak gak tau 1 tambah 1 selain 11 bener bener 1 tambah 1 27 pak kok bisa begitu pak bapak kalau sholat 9 kepalanya berapa? 1 kalau kedua 27 berarti 1 tambah 1 berapa pak? 27 kan sebetulnya nah kamu pintar nak itu turun anak matematika manusia 1 tambah 1 berapa? matematika manusia 1 tambah 1 berapa? matematika manusia kita punya 10 nyumbang 1 tinggal berapa? 9 matematika Allah? 19 10 setegahin seharusnya setegahin jadi berapa? kan ini tinggal sebilan kan? yang disetegahin kan 10 kali lipat kan? berarti 10 makanya kalau sudah urusan sedekah jangan pakai logika matematika gak kena gak nyanda ya malah kemarin Ustadz Yusuf Manjur buat gerakan gila kan? sedekah gerakan sedekah nasional karena 27 apa yang disebut omset anda hari ini semua sedekahin ya 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 banyak sih kita berapa miliar nah karena itu kalau kita itu sedekah dan kalau sedekah serasa kalau kota amal itu tangan yang tertutup-tutup gitu yang transparan jadi ketahuan mana yang jumbang bolok mana yang selaku hahaha 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 kan yang janji nambah preskisah pak? emang Allah pernah ikan janji? kan gak pernah saya tadi yang punya hutang 1,6 itu bingung saya ini pakai ukuran manusia waktu itu masih di dobel 2 akar gaji direksi di dobel 2 akar itu gak sampai 10 juta bayar hutang 1,6 itu gak masuk akar kan? lunas sampai 7 turunan gak lunas sih kayaknya saya bilang sampai selesai maaf sorry catat harca kekayaannya masih ada jatuhnya coba ini mana yang paling memasukkan? ini pak tanah depan kampus IPB dalam mana-mana oke sumbangkan weh mas ini kampus IPB lagi pindah ke dalam makasaya yang lain aja mas sumbangkan eh kamu pilih tanah atau pilih aku? hahaha saya sudah tahu jawabannya dia pilih saya makanya saya tanya hahaha kalau dia pilih jawabannya milih tanah kamu pilih saya tanya hahaha 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 yang belum make up hahaha hahaha ee ee akhirnya sumbang ya anak-anak Allah itu datangin rezeki dari atas tidak diduga-duga kan? tiba-tiba mistris mitra bisnis saya mas Yamin sorry mas selamin aku perusahaan karena ternyata setelah aku audit ini bisnis ini bukan kesalah mas Yamin terus putang mas Yamin pada waktu itu juga bebas wooo harga tanahnya gak sampai pada waktu itu berikutnya berikutnya lagi datang ke 1,6 lunas bagika matematika Allah berbeda dengan matematika manusia maka kalau saya dekat itu malah teman saya di Jumjet gila kalau saya dekat kalau banyak hahaha tidak orang ngerti suatu itu karena nanti supaya kalau Jumat depan itu pengurus majidnya nunggu kok orang itu gak sholat disini sedekahnya selalu seratus ribu kalau seribu kan gak ditunggu-tunggu saya dulu pegang negeri 2 tahun tersiksa dari pegang negeri waktu itu tapi saya jalankan itu karena apa? karena orang tua saya Niel Bapak Onco cocoknya pegang negeri rosa bisnis ya sudah saya yakinkan gak bisa pegang negeri pokoknya setiap saya pulang ke langsung bapak saya tinggal di langsung saya yakinkan gak bisa saya tetap pegang negeri tapi begitu saya sudah bisa meyakinkan saya Bapak sayang sama aku siapa kalau Bapak sayang sama aku senang gak lihat aku tersiksa ya Allah aku jadi Bapak Ibu tersiksa kerjaannya gak ada kadang dapat gaji makan duit rakyat bapak lu engkau tersiksa itu yang kasih kumah langsung diukur saya ya yang baik menurut kamu ambil Bapak Ibu langsung sedih terus saya keluar langsung saya ngomong sama Ibu saya sebelum dia gak setuju saya maka Alhamdulillah bapaknya setuju supaya dia gak jawab dulu ya udah sekarang kemudian menurutmu maafi dengan kongkong tapi alhamdulillah keputusan saya tidak sabar karena saya justru menurut saya hidup saya menjadi kesusus terat tapi saya jalankan itu karena kalau sekarang yang orang tahun 9 male bali ngelampung jadwal training saya minta di geser saya pulang ke Lampung kadang cuman ingin dengerin cerita cuman membelum saya surat itu balik lagi untuk orang Bali karena itu Allah terlalu karena itu jadi walaupun di Jepang ini ya kalau enggak mungkin semuanya seperti itu orang tua itu kalau gitu kalau saya sangat yakin dengan itu orang kalau saya ambil S2 di IPB itu saya ini bahasa Inggrisnya kacau apalagi kalau baca cek sebetul maunya susah saya pernah lihat perilaku konsumen semuanya bahannya 11 bab bahasa Inggris aduh baca babsat aja dong dulu oke ujiannya 6-7 malam sampai jam 2 itu saya belum cuma 60 dosen yang ingat saya belum ngerti bahannya akhirnya saya ketemu di sana mak aku mau ujiannya bahannya 11 bab baru aku baca sakit aku gak ngerti mak baca ngerti aku gak ngerti gak ngerti kamu gak ngerti kamu bingung aku baca tapi tapi gue berusaha sekitar setengah tiga saya dapat kan ada teman saya pernah tinggal di Amerika tak Ujian malam ini peran, kita harus kerjasama. Sampai cukup baca bab dua ya. Oke ya, pahami nggak usah baca yang lain. Mas, ujian hari ini peran. Sampai cukup baca bab tiga. Sebelas bab, kebagian semua. Jangan lupa, saya sudah sampai tangguh, saya masuk ke ini. Bapak dan ibu sekalian, ujian malam hari ini peran. Jadi kita sudah berditas ya. Bab satu tadi siapa? Apa intinya dari bab satu? Dia cerita. Ini intinya ya. Bab dua tadi. Bab dua intinya ini. Sampai mau ujian, sebelas bab saya tahu semua isinya. Begitu ujian dari 98. Paling tinggi 98. Saya yakin itu ada ibu saya. Kalau nggak, nggak mungkin sebelas bab baca lah. Sampai rongkok cengok. Saya kosen ikut di tengok terus. Akar gigi ya, akar gigi. Maka penting itu kita ikutlah sama Allah. Nah, kemudian. Secara spiritual juga yang bisa mendatang ke segitu adalah sholat tahajud. Walaupun hanya dikara tadi, tambah tahajud dua, tambah wajar satu. Menurut saya itu, apalagi namanya artimis mesjid itu. Kalau bisa mah sholat tahajud jangan jadi menarik. Kalau saya punya anak, misalnya, istri saya itu selalu bangun-bangun. Mas tahajudnya. Sampai memang kemarin isi training sehari. Iya, iya, iya. Katanya memulai inspirasi 24 juta orang lain. Satu juta diantaranya terangkat-angkat matangannya. Kalau nggak dibantu Allah nggak bisa. Bangun nggak kira-kira. Makan. Hanya sholat peduli saya samson. Sholat peduli saya cantik banget. Akhirnya nggak melanjutin selan tajud. Kau nyanyi malam ini. Masih September, masih lapan. Kan sama-sama ibadah. Lu pada dika ya? Lalu pada dika ya? Jangan lupa pada dika. Saya dulu nikah usia 22 tahun. Masih kuliah Kenapa? Karena yang berikutnya itu pintu datangnya Dia adalah menikah Siapa yang menikah dicumpukkan Rezekinya Bukan berarti Saya sudah tahu saya mengajukan Dua reka Saya merasa kehidupan saya Terjadi kuantum Setelah saya menikah lagi Tahun 2 Ini bukan 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 bagian dari materi Tapi menurutkan katanya Kata sepupus powartoy itu kan Kalau orang takut sama eksperi itu Sili Dan dia masuk ke nama Orang yang tidak berani kawinan itu takut sama eksperi Dan takut sama eksperi itu Sili Takut itu hanya kepada orang Kata dia begitu Bukan ngombor-ngombor Satu aja pusing saya Ya selesai gak pusing nambah Melikah Melikah itu juga Secara spiritual terlihat Dan yang berikutnya itu silaturahmi Kebunjung seperti acara Ya silaturahmi itu ada yang Menaksirkan berbunjung Sesama yang punya hubungan persaudaraan Kalau yang kayak gini silahku kuah Tapi semuanya itu Menanggap-ngap risiko Yang contoh paling konkret Ya karena Saya pernah si undang oleh direksi-direksi 2S Dateng kegiatan dateng Ada asistennya Pak SP Ikut Ngombor-ngombor-ngombor Itu lah berarti silah terlalu ya Silahkuat gini Ya ternyata suka buat punya PSP Saya bilang Pak Saya sudah baca buku-bukunya PSP Terlalu mahu Pak Terus Kalau saya Saya puasnya ngomong Terus kalau ngomong Gimana Pak Saya siapkan itu Pak Dan istri saya Agensi penulis ya Editor Siapkan itu Akhirnya istri saya terus proyek Jadi juga Memang saya semakin meyakinkan bahwa Silahkuan itu datang kandis Dan ternyata kalau Maka kalau kita kemudian terus ingin dikejar-kejar rezeki Dikejar-kejar uang itu Secara saya buat tadi Secara spiritual Dan juga secara provisional Kalau itu dilakukan Insya Allah Tidak akan pernah takut Rezeki itu mengalami dari kita Sehingga kemudian juga tidak akan takut istrinya Jadi itu jadi kalau kecepat Kira-kira itu mungkin pengantar Diskusinya ya Kalau BNT Saya dulu pernah bantu teman-teman di Hongkong Di Hongkong itu kan TKI yang tidak terampil Ya kan Sebenarnya saya sejak tahun 2004 Pancin ke Hongkong TKI di Hongkong Kering saya punggul ini Anda ini kasih 4 juta Dikirim 3 juta ke kampung Yang 3 juta di kampung itu terlalu besar Ya kan Nanti beli motor Motor malah kecelakaan Kalau membeli motor itu Malah apa? Menambah pengeluaran Karena apa? Beli bensin kan? Blah-blah-blah Enggak berlipik Yang dikirim ke kampung Cukup 1 juta Yang 1-2 juta yang buat dibutar Dibutar bisnis Gimana Pak? Akhirnya saya bawa teman saya dari Jogja Yang menghasilkan Yang menghasilkan Yang menghasilkan Yang menghasilkan Yang menghasilkan Yang menghasilkan Itu dulu motornya 1 juta Ya kan Karena saya waktu itu masih di BB Saya masih 1 juta Terus Yang saya tersinggalkan Yang saya tersinggalkan 1 juta punnya Sisanya itu semangat Allah waktunya Oh gitu dulu Sekarang asetnya 77 miliar 94 berarti berapa tahun lain 18 tahun 18 tahun Karena itu 9 tahun Desember 17 tahun Dari modalnya 1 juta Sekarang 77 miliar Akhirnya Pak Ya karena teman-teman Di Hongkong itu Pendidikannya kan ada yang SD S&P Seragam itu Akhirnya Sudah Sementara dibantu Kelola dulu Sama BMT Akhirnya Menjadikan BMT di Ponorok Dari mereka aja Terkumpul 2 M Dua miliar Jadi sekarang TKI Komun itu Kena BMT Apalagi yang ini Belajar ya kan Saya lebih mudah Walaupun Kadang menguat Dilihat orang profiter Saya lebih selesai Karena Tepatnya Terlalu lama Bisnis itu bukan Bukan didiskusikan Bisnis itu dijalani Saya sudah memilah usaha kecil Tahun 1994 Biasanya kalau terlalu banyak teori Malah gak jalan bisnisnya Makanya kalau orang jurusan akutansi Suruh bisnis Gak jalan-jalan Hitungannya terlalu banyak ini Aktifa pasifa ini Kribut laba ruginya Gak jalan-jalan Yang menekatnya kan itu kan Kalau saya Bisnis pertama itu perlu nyalin Begitu bisnis dibuka Baru perlu ilmu Jadi ilmunya jangan dari awal Terlalu banyak ilmunya Bisnis apa Buka-buka Bisnis itu dibuka Bukan didiskusikan Jadi kalau setiap hari Jumat mau diskusi Dirikan BFT Atau usaha apa Saya yakin Sampai tahun 2015 Gak berdiri Terlalu banyak pendapatan Tapi kalau hilang gimana Kalau macet gimana Kayaknya pulang Malah gak diri Kenapa mau Ya kalau saya bisnis Pokoknya kalau bisnis Buka Bisnis saya juga bukan ke bisnis Masa lu Buka Modal kan dari aku Bangkrut gak akan saya takdir Karena saya pakai-bangkrut Pakai logikasi Nah Kalau punya ATM BCA Kalau punya ATM BCA Ya Mama tau gak ATM BCA dirumah ini sampai pokok Ya tau gak Ya Tidak tahu 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 Bisnis Kalau dibuka Berarti kita sudah punya Ibaratnya punya ATM Yang tadinya gak keluar Jadi Kelihatan kan Oh ini keluar Oh ini keluar Oh ini keluar Oh ini keluar Bahkan Yang tadinya Orang gak kenal sama kita Akhirnya datangin gak Saya mau jadi suppliernya Boleh Makanya sangat jauh bisnis Jangan didiskusikan Kelupanya Dan Ada juga yang salah dalam Kerangka bisnis ya Jadi misalnya Tadi saya ngobrol sama Allah Oh mentang-mentang abis masak Bisnisnya Masak Restoran Belum tetap bener Ya ya Kenapa Pencinya itu Bisnis yang bagus itu Adalah Bisnis yang tetap jalan Ketika kita tinggal jalan-jalan Ya Kalau ditinggal jalan-jalan Tentu berarti bukan bisnis Kalau jangan buka restorannya Masak kita Cek, 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 cek Cek, 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 cek. Buku tutup Begitu kita mau umrah Berarti kan gak ada kita Itu tutup Namanya itu bukan bisnis Itu share temporary Kayak saya training Kalau saya gak datang Isi training di perusahaan Saya gak dibayar Ya kan Itu sebenernya bukan bisnis Bisnis itu ketika Saya punya perusahaan training Sekarang saya punya 14 kader trainer Wah dulu sebelum ngisi training Sebelum saya kader trainer tuh Mas Jomel gila loh gila Kenapa Trainer kok kader trainer Nanti rezekinya dimakan orang Terus bisa gak tengah Dulu kalau saya ngisi Kayak misalnya besok pulang dari sini Saya ngisi di Astra Kalau saya ngisi 3 hari di Astra Saya 3 hari harus ngisi disitu kan Berarti penghasilan saya sudah bisa diukur kan Cuma dari situ kan Sekarang besok training Yang 3 hari di Astra saya ngisi 1 sesi 1 sesi itu 2 jam Berarti sebelah sesi yang lain bukan saya ngisi Berarti tarinya apa Itu namanya bisnis Bisnis masih bisa jalan Ketika kita tinggal Jadi jangan mentang Wah Saya Ahli Pengolahan sampah Pengolahan sampah tapi fokusnya disitu Bukan melatih orang Bukan sistem apa Itu namanya bukan bisnis Yang namanya bisnis begitu Pengolahan sampahnya jalan Ditinggal pergi Mungkin anda sepenuhkan Rangga Umarai Rangga Umarai itu sahabat saya Bisnis siapa? Pecelili Pecelili itu kalau pakai logika Opsetnya berapa? Sebulan kira-kira dapat berapa? Pertangan yangbereich chauin Sebulan Banyak Sekarang dia opset ya 4,6 mil ya Setulah Apakah dia masak Pulanya dia buat Atau suai Secah Sekarang dia punya berapa capal Sebulan 4,6 mil ya Lele lo itu ya, namanya Pecel Lele Lela. Jadi siapa pun yang namanya Lela makan itu gratis seumur hidup. Jadi kalau punya istri namanya Lela, ajak ke situ tunjukin KTP ini nama saya Lela gratis, mau makan banyak-banyaknya gratis. Kan pakai logika, hah? Lele? Kok coba 4.000.000.000 miliar sebulan gimana? Iya dia punya pandangan, capat, bisnis, mau cakit. Kira-kira sebulan berapa? Sama saya namanya Sakwari. Ya, 2 miliar mah dapet, tiap bulan. Itu dari Bintik. Nah, apa namanya? Ya, makanya saya perlu kejumpa. Alhamdulillah. Kalau aku, dapet waktunya. Itu dapet reski dari arah yang tidak diduga-duga. Oh, berada sabar juga. Jadi pengantar saya malam ini diskusinya itu, kalau mau diskusi juga, oke. Mau ada tanya-tanya jawab dua, oke. Kalau saran saya, walaupun anak mungkin pekikatan dinas atau yang dari kamu, Saran saya sih mulai dari sekarang harus punya pikiran bisnis. Supaya kita itu dikejar-kejar sama, bukan mejar-kejar. Jangan sampai pulang dari sini nanti, pulang ke Indonesia yang sibuk buat proposal untuk dapet proyek pemerintah ya. Supaya ada beruang. Kalau menurut pemerintah ya, pemerintah-kejar kita selalu buat proposal lagi deh. Pulang kita yang asal buat proposal. Nah, makanya mungkin mental bisnis, jiwa bisnisnya mungkin perlu ditemukan supaya kita dikejar. Ini pengantar dari saya kurang lebih nyaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, saya Zamil. Saya lihat penginya matang bercerut. Ini berarti ada hal serius yang dipikirkan. Yang penggawai negeri jadi berpikir gini. Atau yang belum penggawai negeri juga. Yang tadinya riset, gimana risetnya bisa dibisniskan. Oke, saya simpulkan saja. Nanti banyak Ustaz Zaino berbagi inspirasi. Yang pertama, yang adalah poinnya, pilihannya ada dua sekarang. Oke, rezeki. Apakah kita mengejar-gejar rezeki, atau yang kedua kita dikejar-kejar rezeki. Kemudian yang kedua, kalau kita dikejar-kejar rezeki, itu berarti jalannya ada dua. Pertama adalah expert, kemudian yang kedua adalah jalan spiritual. Kalau spiritual, itu tadi simpulannya ada empat. Yang pertama adalah sholat sholat. Kemudian yang kedua, segera. 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 Nahjur. 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 Kira-kira itu poinnya. Silahkan teman-teman saat kita memperpanjang, silahkan nolataya undang-undang disampaikan. Buku-buku lewasi di sini. Silahkan. Ya, kalau silahkan bukaan jiwa bisnisnya. Ya. Kalau jiwa bisnis itu salah satu hal… Kan mungkin teman-teman sudah baca kindok di logiat. Penotip sama dengan genetik bahwa lingkungan. Kalau kita ingin punya jiwa bisnis, mau berkau lah kena ke bisnis. kelingkungan itu menentukan. Saya suka memberi contoh begini. Ini salah satu favorit saya. Saya tadi berangkat, eh kemarin berangkat dari rumah itu, kamis, habis maghribnya. Saya buka koper, semut masuk ke tas saya. Sekarang semutnya masih dikasih, di KPI. Besok dibawa ke Sabra, balik lagi. Hari Senin sore saya sampai ke atas. Tasnya saya buka, semutnya keluar. Dia ketemu sama temen-temennya, tapi aku baru dari cepat. Kira-kira semutnya percaya, temen-temennya percaya nggak? Lu kalau ngimpul yang cerdas. Bagaimana lu sampai cepat? Baru jalan sampai Jakarta, kamu sudah mati. Oh, kan tamat kamu di pusat. Tapi kejadian itu terjadi nggak? Terjadi nggak? Kenapa? Karena dia ikut lingkungan yang bawa dari kerja. Angkat kalau mau jadi pengusaha, bergaul dengan pengusaha. Bergaul dengan orang-orang yang punya mental usaha. Kalau yang pakaian negeri bergaul dengan pakaian negeri, yang mentalnya pakaian negeri. Orang-orang diplomat bergaul dengan diplomat, mentalnya diplomat ya. Tapi beda kalau diplomat yang bergaul dengan pengusaha. Misalnya Pak Lufri, saya di antara sekian juta besar, dia pasti beda dengan yang lain. Karena dia itu pengusaha. Bergaul dengan Satyata Uno, ya kan? Dengan pengusaha. Saya walaupun saya di sini belum pernah ketemu Pak Lufri ya. Tapi secara logika, pasti di antara dubes-dubes itu, Pak Lufri mungkin berbeda dengan yang lain. Tapi lompat sekarang ini, sini nggak ada komunitas kayak ini. Sekarang namanya komunitas itu ada dua kan? Eh sekarang saran saya, kita harus hidup di dua dunia. Yaitu dunia nyata seperti sekarang ini, sama dunia maya. Kalau nggak bergaul di dunia maya, ketinggalan. Sekarang komunitas di dunia maya banyak? Banyak. Salah satunya yang saya pina, saya punya komunitas yang saya punya tangan di atas. Itu komunitas pengusaha. Anda pegawai mau PNS, atau mau pegawai, atau peneliti, gabung di situ juga nggak apa-apa. Walaupun belum punya usaha. Tapi paling tidak pentanya terbangun. Karena kalau saya, saya juga tidak setuju ya dengan orang yang mengatakan, Pak saya percaya nekri, pengusaha. Saya besok mau keluar, ya salah, bisa punya diri kan. Harus direncanakan. Kan ada ya orang yang habis ikut trener wirausaha. Besok saya keluar dari PNS, sumpah selama ini tersiksa. Kalau begitu keluar, malah susah. Kan harus di-plan, pelan-pelan. Karena kalau kita belajar ilmu, otot, di tubuh kita ini ada mail-in ya. Otot kecil yang perlu dilantinan. Kalau kita nggak pernah olahraga, pasti tinggal di Jepangnya capek. Jalanya itu angkut. Tapi saya muntur, jalan terus juga. Untung saya jadi istri saya. Enggak. Untung saya sama istri saya udah biasa kan. Kalau belum terbiasa, pasti capek itu. Kono jalan-kono jalan, juga gitu. Jalanya kan ngebut ya. Tapi karena mail-in otot-otot di tubuh saya ini sudah terakhir juga terakhir. Akhirnya saran saya itu kalau mau melatih mental itu, berbaulnya dengan pengusaha dirausaha. Selain kita juga memang punya tekad. Suatu saat saya akan memisahkan lapangan kerja, bukan sibuk nyari kerja. Itu harus ada pengusaha. Jadi kalau orang tuanya bukan pengusaha, nggak apa-apa ya? Orang tuanya bukan pengusaha. Saya punya tujuh kerja. Enggak ada datang turunan. Memang Pak Sandiatoronu orang tuanya pengusaha kan guru. Orang tuanya guru kan. Bisa sih tulis Sandiatoronu. Wah sempat di kuyongan ya. Wantap. Nah itu berarti apa itu? Semutan. Bisa. Metal block, metal block. Yang dipikir kan. Aku tuang jawa. Sampai enggak pandu enggak bisa. Karena kita sudah di. Dipenjara oleh pikiran kita sendiri. Yang kayak gitu masih. Yang kayak gitu masih. Jadi pokoknya. Kalau saya sedang jauh-jauh, Ini seperti saya. Sampai saya berpikir bisa. Insya Allah pasti saya bisa. Terima kasih. Terima kasih. Apa di sini lagi ya? Di sini. Apa di sini dulu Pak Sekretar? Saya mau tanya-tanya Pak Tiam. Tadi kan pernah dijelaskan bahwa pernah sempat menjadi pekerja PNS gitu kan. Nah kemudian sampai akhirnya merusakan keluar dari pengusaha. Yang pertama tadi ya. Ketika menjadi pengusaha. Di PNS itu kesiapannya apa aja sih? Nah ya pengusahaannya. Yang selama bertahun berapa tahun di PNS itu. Akhirnya menyatakan dia siap untuk menjadi pengusaha. Kemudian yang keduanya lagi. Sebelumnya ya pengusaha kan misalnya enggak. Kayaknya saya lihat tuh tadi. Pemusahaan pertama. Banyak bikin perusahaan. Dan akhirnya gagal kan. Berarti ada masa-masa eksperimen bahwasannya. Sampai merupakan. Saya spesialisnya berusaha di bidang ini. Nah itu kapan Pak? Ketemu saat ini seperti itu. Saya kenal dulu dengan Pak Hizgi. Baru lulus S2. Sekarang belum lulus. Sehingga sudah dapat kerjaan di perusahaan. Jadi baru lulus ini. Saya sebenarnya bisnis tidak matiswa. Karena saya alami S2. Teman-teman saya dulu. Sebulan itu specialnya itu 40-120 ribu. Sebulan. Saya dapat special pertama kali dari bapak saya itu 25 ribu. Di bawahnya ada tulisan. Mail gunakan untuk 6 bulan. Akhirnya bagaimana cara nyaman-nyaman? Akhirnya waktu saya kuliah saya dulu jadulnya di mesjid. Jadi gratis. Mesjid. Mesjid. Kalau bapak tentu pulangnya om. Akhirnya dia tanya sama ibunya. Mama, apa yang menyebabkan mama murus sama bapak? Bapak ini jelek murus lah. Apa jawaban disini? Nah, hidup adalah pilihan. Dan pilihan terberat yang pernah mama amat. Itu menikahi bapak kalau. Saya sudah bisnis. Dan bisnisnya nggak pakai modal. Apa yang salah lakukan? Kan kalau yang namanya mahasiswa PBB itu paling senang dapat diskon. Dan dulu buat umumnya. Siapa yang mau pesen buku judulnya ini. Pembayar di depan diskon 10%. Ya. Yang bayar setiap. Diskon 10% kan senang. Terus saya turut di ke Palasari, Bandung. Ayo, di Bandung. Bandung, Palasari kan? Biskon di Palasari itu 25% sampai 30%. Saya beli semua bukunnya. Kan lumayan. Kalau yang Biskon 30% kan saya dapat 20%. Nah, kalau yang pesennya totalnya 10 juta, 20%. Sudah 2 juta. 2 juta tahun. Lapan-lapan itu gede. Uang PBB saya dulu 75 ribu. Satu meter kan? Dapat duit. Tapi wanggung. Kalau Kak Juni capek dulu, harus dipandung. Nah, zaman saya dulu itu lagi. Komputer belum terbanyak sekarang. Jadi saya buat promosan. Saya lakukan ke modal. Bisnis komputer. Rental sama olahganya. Apa dihasilkan? Gak pakai modal. Terus itu berkembang, 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 berkembang. Berkembang terus. Begitu waktu lulus. Saya bilang sama Bapak saya. Pak, saya mau bisnis. Enggak. Bapak. 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 esis apabila saya masukin emang filosofi di Bokotiro, bertahanog setelah tahun. Tapi tersiksa. Penyakinkan kalau itu, kurban ya kecil ya, saya 400ributin readnya. Sedangkan saya bisnis paling kecil dapat 100 setengah juta. Perbulan dari meretaan komputer, dari macam-macam. Bersihkan saya perbankan, beogai saya cukup. Jadi waktu keluar itu gak jadi beban. Nah yang agak beban itu, waktu keluar dari gomendo apa? Gomendo bawah kan saya dulu direksinya. Mobil dikasih, dikasih, dikasih. Terus saya ketemu mentor bisnis saya. Jamil, keluar. Kenapa? Kamu itu otak kanan bawah. Kalau di kubil itu dibagi otak ke lima bagian. Kiri bawah itu namanya sensorik. Orang yang daya hafalnya kuat. Orang yang kerjanya rumut, teliti. Itu orang sensing. Ada orang thinking. Orang yang berpikirnya sistematis. Kalau ngomong gak pakai perasaan. Ya ceplah-ceplah itu orang thinking. Kayak istri saya ini orang thinking. Saya kalau mau ngambil keputusan, nanya dia. Karena kalau dia ngambil keputusan itu objektif. Logikanya yang jalan. Ada orang yang otak kanan atas itu 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 itu. Orang yang lihat. Hidunya banyak. Yang tapi perlu lupa. Ya. Ada orang yang otak kanan bawah itu namanya orang feeling. Perasanya jalan. Nonton film India lima menit sudah nangis. Itu saya orang feeling. Kalau di tawari barang, ada tenaga sales. Pak, tolong beli ini. Pak, kalau kasih beli saya dipecat. Beli itu sama orang itu. Kalau orang ingin, gue kakak perlu. Kak mau beli. Ada yang orang otak tengah. Ini namanya orang instinct. Otak reptile. Otak reptile. Orang yang serba bisa. Kata mentor bisnis saya. Kamu itu orang feeling. Kanan bawah. Jadi trener. Akhirnya saya 2004 mulai lantian trener. 2005 mulai misi. 2005 akhir itu ada pemilihan direksi tersibuk itu bedu apa. Perpilihlah saya. Tapi sibuknya di luar. Bukan murus itu bedu apa. Akhirnya 2006 saya di luar. Sebelum gue, saya bilang, Ma kuat gak kuasa tiga bulan? Kenapa? Ini mobil saya kembalikan ke kantor. Dengan berhasilan pasti kemungkinan kurut. Berapa-berapa? Mau gak kuasa tiga bulan? Aku percaya sama masanya. Ya, saya jual. Benar kuasa tiga bulan. Ya, empat bulan pertama pakai tabungan masih ada. Saya tabungan tidak pernah banyak. Karena presi hidup saya, kalau saya terima uang itu terima kasih. Begitu saya terima, saya kasih-kasih. Dikasih itu baik investasi maupun sedekah ya. Tidak semuanya sedekah. Gak pernah punya tabungan banyak ya. Karena guru haji saya bilang, duit itu harus berputar, bukan disimpan. Nah, ya sudah. Empat bulan. Bahkan waktu mau gaji karewan publik itu, pertama itu gak ada. Akhirnya saya pinjam. Saya pun tak benar-benar. Tapi setelah itu, akhirnya. Cepat lainnya. Kuantulik. Jadi, peluang bangkrut jadi pengusaha ada. Makanya memang komponasi mudah, bangkrut, bangkrut. Kalau saya bilang sama Mas, setiap kita ini sama Allah sudah pernah dicatah bangkrut. Eh kamu 10 kali, eh kamu 15 kali. Sudah dihabisin waktu mudah supaya kesananya gak bangkrut bangkrut. Kayak Abdul Rahman bin Auf itu, biasanya gak pernah bangkrut kan. Setelah hijrah ke Madinah kan gak pernah bangkrut. Sampai sama penduduk Madinah dijuluki apapun yang dipegang oleh Abdul Rahman bin Auf jadi emas. Sampai dia pernah malam hari saya baca di riwayatnya itu. Makanya saya punya pesantan yang mirahku saya namanya Abdul Rahman bin Auf. Karena saya pelajari yang terbiasa berapinya. Sampai kemarin dia berdoa, ya Allah. Kenapa bisnesmu gak pernah bangkrut. Kok bangkrut terus ya Allah. Hati khawatir, semua kenikmatanku ini hijab. Semua kenikmatan yang kau berikan itu semuanya diberikan dunia tidak diberikan di air. Bahkan sekali kali aku bangkrut ya Allah. Nah kalau kita disini ya Allah bangkrut lagi bangkrut lagi. Nah kalau menurut kami sedekahnya ya. Kenapa Abdul Rahman bin Auf sudah bangkrut sedekahnya banyak ya. Kan pernah sedekah seribu otak mustah beranggagangan. Itu sekarang kan seribu musuh beranggagangan. Pasti banyak kan itu. Kita baru sedekah berapa sudah dipilih di TV. Itu dulu seribu otak. Pernah 500 kuda terbaik untuk peranggai kan. Jadi kalau mau perlu persiapannya sih saran saya kan. Kalau mau sekarang sudah diterima kerja. Jangan pertemuan dari sini bisa langsung keluar. Ada orang yang ambibi. Ambibi itu apa? Kerja iya, bisnis jalan. Saya ada punya temen. Mas aku itu gak punya bakas bisnis. Sampai nampaknya ikut kan training luar negeri aku gak punya bisnis. Saudara saya gak minta bisnis Anda punya waktu kan. Tapi harus direncanakan. Jangan menyesal setelah pensiun. Saya ngomong begini. Saya ini penasihat Rp yang paling banyak memperoleh ke rumah itu yang pensiun. Dan itu juga lulusan-lulusan luar negeri banyak. Setelah pensiun susah. Terus gimana? Ya bisnis yang tidak minta waktu. Ya. Sampai buat. Jangan sampai kini. Membeli sesuatu yang justru menangkan pengeluaran. Seperti saya juga membuat rumah kos. Hasilnya itu membuat laki. Hasilnya membuat laki. Sekarang dia punya 147 pintu. Ini selama berlaku. Ambil 20 tahun sih. 147 pintu. Di Jakarta kan sekitar 1 juta. Paling murah. Berarti sebulan penghasilannya berapa? 147 juta kan. Jadi pegawai ada yang gajinya gitu. Sebulan. Enggak. Dan itu kos-kosan menternya kan gampang. Listrik sudah ditanggung sama yang bos ya kan. Paling kalau ada kerusakan. Itu saya ambil yang 1 juta loh. Padahal rumah dia itu ada yang satu rumahnya dikontor 3 juta sebulan. Kalau di rata-rata 2 juta. 300 juta masuk tiap bulan. Kan kalau bisnis kos nggak perlu banyak waktu. Frances kan nggak perlu banyak waktu. Dapat. Semuanya sudah di. Sistemnya sudah dikasih. Tapi tidak semua orang cocok bisnis frances kos-kos kan. Itu cocok untuk orang yang otak kiri bawah. Otak kiri bawah nge-sensing tadi. Itu cocoknya kalau bisnis ATM. Amati, kiru, modifikasi. Kalau orang otak kanan. Inti-inti suruh nyontok nggak mau. Harus sesuatu yang baru. Karena kalau orang. Sensei otak kiri bawah itu berkemen segala waktu. Kalau orang otak kanan atas itu nilai tambah. Nilai tambah itu sama ini. Saya punya teman di Filipin. Itu bisnisnya sini. Kopi. Kalau di pinggir jalan, kopi di Filipin itu 4.000 se-canggir. Di tempat dia berapa? Tempatnya juga sederhana. Berapa? 56.000 se-canggir. Satu cangir. Berarti berapa kali lewat? 10. 10. Cuma kenapa? Kalau orang otak masuk ke kedai ini itu. Masuk lu minum kopi. Ditensi darahnya. Oh bapak 120 per 80. 12 pak. 12 pak. Saya selama nunggu. Nah ada sarannya yang di bawah 12. Berarti 56 kali 2 aja kan? 12 ya. Dari satu orang dia dapet. Itu namanya dikasih nilai tambah. Nilai tambah. Yang dari Jogja kan? Dari Jogja kan tau Pak Mimahmo. Itu dimana? Di tengah sawah kan? Jauh tempatnya dibantul. Kalau menurut teori bisnis. Sambil ikut training bisnis itu. Sorry ya lagi. Agak keren. Kalau ikut training bisnis kan. Bisnis itu yang pertama. Lokasi. Kedua lokasi. Ketiga lokasi. Mama itu nggak pakai lokasi. Itu saya semakin yakin. Bisnis itu bukan didiskusikan. Tapi di track aja. Kalau di praktekin nanti peluang banyak. Nah. Saya makan ke Mimahmo itu. Saya nyobain. Apa sih khasnya nih? Restorannya pun dari Bambu. Ya lah. Yang baru Mimahmo. Mas kita tau. Sampai. Sudah kesana Mimahmo. Dari Bambu kan. Terus ada ruang VIP. Full AC nggak? Nggak. Nggak pakai angin. Mas yang angin. Mbah. Ini kok disebut. VIP-nya kok Mbah. Ada VIP-nya udah di Bambu. Khususnya juga dari Bambu. Gajahnya gini. Loh mas. Ini saya buat VIP. Karena Gus Dur pernah duduk di sini. Amin Rais pernah duduk di sini. Artis-artis itu pernah duduk di sini. Saya terus ada ruang VIP. Ada di sini. Itu dari Bambu. Nunggunya satu jam. Saya udah lapar waktu itu. Tapi suruh balik ke sana saya mau. Memang. Apa. Dia punya khasnya apa. Khasnya itu. Masak mie-nya itu pakai apa. Oh. Masak pakai minyak. Kan bisnis itu kalau mau berkembang ada teorinya. Kok bisa gini. Jadilah yang pertama. Kalau nggak bisa yang pertama. Jadilah yang terbaik. Kalau nggak bisa yang pertama. Jadilah yang terbaik. Jadilah yang berbeda. Enggak? Nah. Apakah murah? Sudah jauh? Wah mas itu pasti murah. Enggak. Mbak Mie di pinggir jalan di. Arah Bandul itu pinggir jalan 9 ribu. Rata-rata 9 ribu. Mbah mau jualnya satu pos itu 17 ribu. Lebih mahal hampir dua kali nih. Yang ada juga kenal Mbah? Kenal. Belum kan ya? Ini cocah apa-apa nih. Kebanyakan belajar. Kebanyakan belajar. Kebanyakan belajar. Kebanyakan belajar buku. Kebanyakan belajar buku. Maaf ya maaf ini orangnya saya kayak gini. Bisa diajak pak. Kalau bisa baca buku adalah sukses. Mbah Keneng itu. Mau makan Keneng itu kita mau. Jalanya susah dicari. Sudah gitu. Harga mobilnya gak bisa di depannya. Kita harus jalan kurang lebih 100 meter. Yang Andri. Wah kayaknya. Restorannya gak pernah seti. Loh. Apa khasnya? Mbah. Mbah Keneng itu. Kalau kita masak makan depan Mbah Keneng. Kalau kita datang itu langsung ke dapur. Ngambil nasi sama saya itu di dapur. Lagi dimasak pakai kayu. Jadi depannya itu malah gak ada menu. Itu masih hangat dan itu ada kayunya. Saya lihat disitu kutu-kutu artis. Apu-kutu antri. Maksudnya banyak ya. Kan. Kalau di bisnis di. Dijalanin. Gak paket perlu pakai. Teori. Teori kita. Makanya perlu ya kalau sudah jalan pengembangan. Kalau mbah mau gitu ya. Dari mulut ke mulut kan. Kita kerja sama-sama travel. Kalau mau rombongan keluar disini. Sampai cupirnya gratis makan juga. Jadi selama itu. Rombongan. Bukanya cuma jam 5 sore sampai 11 Maret. Sekarang ya. 40 juta. Sehari. 40 juta. Bisnis makanan itu paling gak. Untungnya itu 30%. Itu bersih udah. Ya ketahuan ya. Bisnis betul. Bisnis betul ya. Oh itu lebih besar lagi. Berarti sehari itu. 12 juta. Bah mau. Orang yang sederhana. Apa namanya. Ya kalau saya ragu sih gitu. Kalau mau bisnis. Sambil tersiasat. Apa yang. Ya. Risikonya kecil. Walaupun untungnya. Kecil juga ya. Apa itu. Francais kan. Untungnya kecil ya. Tapi aman disini semua dari PSA. Atau kos-kosan lagi. Atau emas. Banyak peluang disini yang tidak mencinta waktu. Kita suka punya alasan. Luang. 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 Bukitnya seharian bisa meninum. Tidak ada waktu ya. Mungkin terlalu sudah dicona nyaman. Tiap bulan dapat biasiswa ada yang membutuh. Kalau anak saya enak. Kamu dicerman cukup satu tangan. Itu satu tangan. Cukup S1. Cari relasi. Setelah itu pulang. Dan pulang dari situ harus punya bisnis. Luang. 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 Kalau saya sih ngantep anak saya disana kalau tak gagal itu biaya belajar, kan ngantep biaya belajar Bahkan dia tinggal di apartemen kan, kamar mandinya cepat, dia kena denda 8.000 euro gitu Lalu di rubiah kan 120 jutaan, 116 jutaan, pokoknya 100 juta lebih B, Mbak B nggak usah kucampur dulu ya, aku selesaikan Kenapa ini latihan aku negosiasi, karena aku mau nanti jadi ikut bisnis Oke Pak, negosiasi kamu bagus, berhasil, Bapak anggap berhasil Kalau kamu bayangnya cuma separuh Kayaknya niku-niku bayangnya cuma 10 juta Berarti kan lebih dari separuh B, kan lebih janji kan, kalau separuh berarti berhasil Kan itu sekitar 116 juta Kamu sekarang 10 juta, berarti resolusi berapa, B? Nah, selisihnya tolong diplan supaya B Kamu sama Bapak hitung-hitungannya, ini baca negosiasi, B 경 Jer glory Baah sekitar Oke, b cuekan Aditya Kalian ogni canglad啦 Doktor Frederickع Sekarang post-DE Corp now Jadi Lian bilangnya enak nih Doktor ya? Maaf nih Tad, bener-bener gak ngerti gitu Kenapa sih mesti bisnis gitu, maksudnya apa tujuannya gitu Kayaknya kok hidup bisnis-bisnis gitu Kayaknya saya, bukan yang saya gak mau bisnis gitu Tapi bagi saya itu gak masuk range berpikir saya gitu Kenapa bisnis itu penting gitu Apa yang ngebuat harus gitu berbisnis Banyak kerjaan yang lain tuh yang bisa dilakuin gitu Tapi kok kenapa gitu Sampai orang misalnya perliti mesti bisnis Atau mesti bisnis selalu ada bisnis Itu masih belum mudeng Kalau saya di PNK Masukus 9 dari 10 pilihan rezeki itu dari bisnis Kan itu kalau pakai teori Kalau kita di kampus kan ada teori hari itu ya Lebih baik saya jadi 20% rebutan rezeki yang 80% Daripada yang 80% rebutan yang rezeki yang 20% Itu pakai logika Terus apakah menganjurkan semua orang bisnis? Enggak juga Kalau saya bisnis tuh menganjurkan biasanya di kalangan orang-orang yang Pola pikirnya lebih maju dibandingkan yang lain Biarkan yang lain jadi karyawan kan Tetap aja ya Karena jangan dikira Wah bisnis tuh buat orang yang IP-nya pas-pasan Kalau orang yang IP-nya pas-pasan Bukan bisnis Nanti akhirnya jalan-jalan pintas juga Karena otak kreatifnya gak muncul Di komunitas TPA itu banyak loh dok Yang dokter Yang sekarang dia itu bisnis Apa profesi dokternya gak dicalain? Tetap aja dijalani Tapi justru penghasilan Mungkin kena dokter Irjan ya? Enggak ya? Lu deh Dokter Irjan dulu Oh dokter Bukan dokter Oh dokter Oh dokter Oh dokter Sekarang los dokter Makanya pertanyaannya Ngapain sih bisnis Sama-sama calon Iya Iya gak apa Kalau mau spek dokteran Di Bersih 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 Tapi bisnis itu anggung juga Elko dokter ya Mas apa Ya mungkin kerja juga ya Itu pikirannya tuh Jalan terus ya Jalan terus nih Membangin ini apa Membangin ini apa Membangin ini Beda kalau kita sudah pegala ya Sudah sesuai job description Sudah pokoknya kerjain job description Kalau job descriptionnya itu sudah dapat gaji Apalagi kalau di Indonesia Kecuali di swasta ya Di swasta itu Otaknya jalan terus juga Tapi saya sih Walaupun orang kerja swasta Dan saya lihat tingkat Intelectualnya tinggi Saya selalu mendorong untuk bisnis Pakai teori pareto lah Seterhananya Atau pakai hadis rosulit Apa namanya Biarkan yang jadi karyawan itu yang Biasa-biasa Saya punya Saya waktu ngembangin program di domedo apa juga begitu Yang punya kemampuan bisnis Bisnis Ada orang yang gak bisa dipaksain bisnis Bisanya itu jadi Pekerja terampil Dia kerja Tapi mental bisnisnya gak apa-apa Jadi Saya buat program Pelatihan keterampilan Ya Keterampilan Yang dia Tekuni Sebenarnya dia bukan bisnis Tapi saya employee kan Kalau dia mau bengkel Bengkelnya pergi Tutup Tapi kebanyakan Setelah dia jalan Setelah ngerti bisnis Akhirnya punya kader Walaupun prosesnya terlalu lama juga Sebelum itu Apa mungkin Karena tema kita adalah Mencari rezeki Masalahnya Mengejar rezeki Atau Dikejar rezeki Pilihannya apa Tapi kalau Tidak mau Dikejar rezeki Ya Tidak usah Bisnis Apa tidak begitu Itu pilihan Hidup adalah Pilihan Kata Robert Ross Robert Ross 1916 Puisnya itu Suatu saat Berat-berat mendatang Dua jalan berjalan Di pusat Dan aku Aku memilih jalan Yang jarang dilalui Dan itu Mengubah Sekalian Jalan yang banyak Diralui orang Adalah jalan karyawan Begawin Di Indonesia Yang dari pengusaha Belum sampai Dua persen Jalan yang jarang dilalui orang Adalah Jalan pengusaha Maka kalau Anda memilih Jalan yang jarang dilalui orang Akan mengubah Sedangkan Hidupnya lebih mudah Hidupnya lebih dunamis Hidupnya yang dikejar Dikejar rezeki Itu yang berpilih dari saya Ini membuktikan terbiasa itu tidak bahaya Saya masalahnya enggak pernah tumbuh Jadi ini tumbuhnya cuma lima Jadi satu teman-teman Akutnya cenggot pandasila Hidupnya cukur Mau nanya Kalau Misalnya kita bicara bisnis Seringnya kan Yang jadi contoh itu Yang di Amerika Itu Silicon Valley Banyakan di Silicon Valley itu kan Dia menjadi evangelist Dia ngasih uang untuk Nyari orang pinter di Silicon Valley Lalu dia kasih Kasih uang Nah Saya nak tahu apakah Itu terjadi dalam Dalam pengembangan Masyarakat Tapi saya membangun BMT Apakah sistem itu Bisa juga kita terapkan Misalnya Mas RK ini Enggak mau bisnis Tapi buat mas RK Lepas 33 juta Tiap bulan pun Enggak mengganggu stabilitas Ekonomi beliau Artinya Mungkin beliau bisa lupa Bahwa beliau itu Sebenarnya bisa Bisa ada 3 juta bulan itu Tapi Hilang 3 juta itu pun Sebenarnya tidak mengganggu Nah Lalu Padahal 3 juta itu Kalau dikasih ke orang lain Yang dia itu Sebenarnya ngebut bisnis Itu sebenarnya bisa sangat Melejit Dan sangat bermanfaat Dan berakhirnya pun Membawa manfaat Buat mas RK Atau keluarganya Atau Atau anaknya Nah itu Kira-kira Apakah memang sudah Skema itu sudah jalan Dan kalau memang sudah jalan Kira-kira Berarti kita harus Nyari orang Yang Harus bisa mengenal Orang Orang-orang yang suksesnya Yang suksesnya bertahan lama sampe meninggal ya Karena ada yang sukses begitu pensiun drop Malah post-tolose yang berhubungan Ada juga orang yang setelah pensiun bisnis bangkrut Banyak ya Kita kasih Kita kasih Akhirnya Konsep yang saya tulis di buku keempat saya itu Dia sukses ini Ternyata kehidupan terbaik menurut kita itu adalah orang yang sukses sekaligus mulut Sukses itu apa Orang yang patahnya tinggi Sebaik gampang Harta Tahta Kata Cinta Orang yang hartanya banyak Boleh dong kita katakan sukses Tapi ada orang yang hartanya tidak terlalu banyak Tapi tahtanya tinggi Jabatannya tinggi Boleh juga kita katakan Ada orang yang hartanya tidak terlalu banyak Tahtanya tidak terlalu tinggi Tapi katanya Ilmunya di tempatnya orang Boleh juga kita katakan Ada orang yang hartanya tidak terlalu banyak Tahtanya tidak tinggi Katanya tidak tinggi Tapi dia dicintai banyak orang Boleh juga kita katakan Tapi kalau saya sih, kalau bisa empatannya semua dapat Tetapi Orang yang orientasinya Hanya sukses saja setelah Tuhan yang menerima Maka kami menambahkan satu kata lagi Itu mulia, apa itu mulia? Harta, tahta, kata Cinta yang sudah diperoleh Dijadikan sumber manfaat Buat orang-orang di sekitarnya Itulah mulia Hidup suksesnya saja? Gak apa-apa Jadi kalau misalnya, ah sekarang saya gajinya sebulan sudah 30 juta Nanti 50 juta Semana untuk dirinya sendiri Kemungkinan besar, peluang besarnya Tuhannya menderita Apa namanya? Kalau dia tidak peduli kepada yang lain Hanya untuk dirinya sendiri Jadi hidup gak boleh hanya sukses saja Saya mau kasih contoh ini real Orang tua angkat saya Orang tua angkat saya itu Ijazahnya hanya SMA Ke Jakarta Melamar kerja Dipanggil di City Bank Karena ijazahnya hanya SMA Maka dia terima sebagai Office Boy 19 tahun dia mengadih di City Bank Dan setelah pensiun Setelah 19 tahun dia mengadih Dia mengajukan pensiun dini dari City Bank Kira-kira jabatan terakhirnya Kira-kira jabatan terakhirnya Jabatan yang vice president Seorang office boy jadi vice president Boleh dikatakan bahwa orang itu sukses? Pertanyaan saya Apakah dia bahagia? Dia bilang sama Mel Waktu saya jadi vice president Saya gak bahagia Hamba Hidup saya itu Hidup saya itu seperti merengkuh pasir Mel Semakin banyak yang aku lengkuh Semakin banyak yang hilang Mel Apa yang bapak lakukan? Hidup cuma sekali Mel Saya gak mau bahagia Duit saya banyak Mel Tapi ternyata gak menyembuhi kembang Dulu kalau saya mau berangkat ke kantor Saya ngejar-ngejar metron ini Sekarang Saya mau berangkat Waktu saya jadi vice president Mau berangkat ke kantor Dia bilang Selamat Sama kantor Karena drivernya namanya selamat Dulu di dunia kolom sempatan Sekarang hotel berbintang Terbaik di dunia Saya bisa masuk Terlisak Hidup cuma sekali Mel Saya gak bahagia Ada orang yang Saya dah di talaman Karena orang yang berlian nanya bahagia Terkumpulan puluhan orang Saya pilih satu Kenapa bapak pilih itu? Nih Dia itu investasinya dimana-mana Rumahnya dimana-mana Pakai mobil sesuai dengan warna bajunya Kalau dia pakai baju putih Mobilnya warna putih Kalau dia pakai baju itu Mobilnya warna hitam Saya tidak tahu kalau dia pakai batik Berarti kan enak kan? Saya datang ke dia Pasti ini bahagia Kebetulan saya kenar Saya datang ke dia Pak Enas Nasihatnya Memangkipaya Dukup Dari mana kamu Mau saya Investasi dimana-mana Rumah dimana-mana Pakai mobil sesuai warna Baju ini Semua yang diperlukan Saya gak paham Dalam dua hari Dalam satu minggu Ada dua hari Yang paling bagus Hari apa itu? Hari Sabtu Anak ketiga hari Sabtu Saya harus bertemu dengan Anak dan istri itu Istriku tuh cerewet Jadi gambut Orang kaya ternyata Takut istri Walaupun katanya semua Lagi-lagi Di dunia ini takut istri Hanya di akhirat Sudah dua pintu Yang pertama Barisan yang takut istri Itu panjang Barisan yang kedua Untuk Pintu yang kedua Untuk suami yang tidak takut istri Hanya satu orang Namanya Buntang Kenapa ini semua Kenapa ini semua Berdiri di pintunya Aku istri Kau hanya satu Yang disini Mereka Kau hanya detek Mas Buntang Apa rahasianya Anda berdiri Karena saya dipaksa Istri saya Singkat cerita Akhirnya dia menemukan kebahagiaan Karena begitu dia berbagi Menolong orang lain Meringatkan beban orang lain Itulah yang berikut Hidup juga gak boleh mulia saja Belum sukses Sudah Mendirikan pati asuhan Dijunggu Ayo Bula cari sumbangan Ketan agama Pakai lagu Ya ada Mulia sih Mulia Tapi belum sukses Maka kehidupan terbaik itu Sukses sekaligus Mau jadi doktornya Silahkan Tapi tidak cukup Hanya 30 juta Kalau itu Susah Lu berbagi apa Berbagi apakah selalu harta Tanda Kan ada Kata Bisa ilmunya dibagi ya Pokoknya setiap Sabtu minggu Hidup saya Saya dedikasikan Untuk mengembangkan Masyarakat di Indonesia Gratis Berbagi juga bisa Popularitas Dengan popularitas Bisa dibagi juga Kita memberikan perhatian Kita yang Menyemangati orang Itu juga berbagi Kalau di buku Makla Rizky saya Kenapa ada orang yang Susah sukses Atau kenapa Ada orang yang sukses Tapi tidak bertahan Karena ketika hidup Dia fokus pada Itu pasti suksesnya Enggak tahan Kalau ingin tahan Apa Bukan Makanya kalau Mau sukses Rumusnya sudah Sukseskan orang Kalau mau berhati Bahagiakan orang Jadi kalau kita fokusnya Yang penting gue sukses Gue sudah Luarnya susah Kebanyakan Post-post itu Mudah-mudahan kalau Tidak hanya mikirin diri sendiri Insyaallah Mikirin yang lain Itu yang membuat Bahagia kan Kalau menurut Daniel Gilbert Di bukunya Kebahagiaan kan ada dua Kebahagiaan alam Kebahagiaan yang diciptakan Kebahagiaan alam itu apa? Biasiswa Biasiswa pun Sahaja kan Tapi itu bertahan Satu, dua, tiga bulan Ternyata kurang Biaya Biasiswa Lain taksi Kita cipta Ada kebahagiaan Yang kita ciptakan Menurut Daniel Gilbert Bahagia yang bertahan lama Yang diciptakan Atau yang alam Yang diciptakan Maka tugas kita Setiap hari Menciptakan kebahagiaan Dan adalah satu Menciptakan kebahagiaan itu Membantu orang lain Meringankan orang lain Tentu di kepada Emang Bisaat orang Mengatakan Nabung Pak Al-Khayat Berbagi Berbagi Bukan Nabung Nabung itu orang Perbagi Bukan Bukan Tapi kalau ada Oh ini mau saya pakai Modal usaha Ya Kak Beli itu nabung Tapi Ini kan kepercayaan Dibuat Terus Kalau nanti Tolong BMT Dikasih modal 3 juta Pak yang dilihat Jangan nanya Untungnya Dengan dia bangkit Dia menjadi sumber Penghasilan kuror Kepercayaan dirinya Tumbuh Dengan kepercayaan dirinya Tumbuh Ketemu orang Dia enggak grogi lagi Kalau anak Dia punya kepercayaan diri Karena dia punya kepercayaan diri Anaknya juga Lampah beda Itu Multiplayer Teori efeknya banyak Makanya saya sangat tuju Dengan teori Butterfly efek Butterfly efek Itu kepakan Saya pupuk-pupuk Di perdalaman Brasilia Itu bisa menimbulkan Badai tornado di Amerika Masih apa Hal kecil yang kita lakukan Kebaikan Mungkin dampannya kecil Tapi boleh jadi ke depan Itu Gak banyak besar Kalau saya Kalau di depan saya Kepaikan Enggak usah dijula-jula Lakukan Alah ini kok cemen Trainer nasional Kok melakukan Enggak Saya ini penanya Saya ini usianya sudah Kepala angkat Tapi salah satu aktivitas Yang paling saya seneng itu Nyuapi anak saya Lalu saya jumpa Malah lain Berapa lain Iya biar bapak banyak pahala Menyuapi itu Baik Begitu saya keluar Anak saya keluar Saya kejar Eh ada ahli marketing Ya ampun Mat Jami Mat Jami itu trainer nasional Kok masih ngejar-ngejar Anak itu menurunkan Harga diri Saya lebih baik Harga tadi saya turun Saya lebih baik Anak saya Daripada ceminya Gak gengsi Ya Saya jangkuk Dengan anak saya Makan itu teori Itu bahagia yang kita cerita Kalau saya ngopin Anak saya seneng Yang seneng lagi Kejurusan Mas Mandi Saya mandi Saya lebih baik Mandi industri saya Ketika dia masih hidup Daripada mandi ini Ketika sudah meninggal Kalau sudah meninggal Gak ada respon Kalau masih hidup Ada respon Jadi Ini benar-benar Kita harus Lumpul ke Jogja Tidak terpengar Jangan-jangan Tidak ada tegangannya Karena disuruh istri itu Dipaksa istri Oke Jadi Jadi Yang tergitu Kalau pakai logika kita 3 juta ini dapat 3 juta Kalau bisnis Dapat Untung 600 Katakan 20% Kalau bisnis Anak-anak Anak-anak Mungkin bagi kita Makan sekali Tapi buat orang Orang yang Bawa hidup Berharganya Minta ampun Bisa Saya kan Saya Bikin Bantu Saya bilang Sama SDR Ma Gajilaya Anaknya yang Gak sekolah Sekolah Ada anaknya Yang gak Tadi Kamu sekolah Karena males mikir Dia nyong Kerja Di pekerjaan Di rumah Di perusahaan Di usaha Sambil dilatih Dampaknya besar Yang tadinya dikabuk Dihinakan Sekarang Anaknya Sekolah Tanah Bibi Anaknya sekolah Bahkan untuk mendukung Kepedianya Saya bilang Sama Bibi Jadi Setiap Jumat Bapak mau kasih makan Buat anak yatim Buat tukang Masak Berapa Fungkus Yang Nganter Kelihatannya Nganter makanan Seberhana Walaupun itu Nasi dari saya Keperjaan dirinya Tumbuh Tumbuh Sekarang ananya Pada sekolah Semua Entah Dari mana Pak Logik kemanusia Di kampung sekarang Dihormati orang Begitu dia Dihormati Keperjaan dirinya Tumbuh Begitu Keperjaan dirinya Tumbuh Ngasuh anak saya Tambah Bibi kan Kalau tadinya Anak saya Minta apa Saya dikasih Ini gak sehat Berani Kalau dulu Minta apa Takut dimarahin Sama saya Ini gak sehat Ini gak sehat Saya Dampaknya Banyak Saya jadi lebih Penang Istri saya Saya ajak ke Jepang Anak saya tenang Yang ngawas bibit Pasti dia Kalau makanan Gak sehat Gak dikasih Nonton TV Gak boleh terlalu lang Kalau dulu gak Berani Bic Cucu Kuat Nah Gak boleh terlalu banyak Dengan susu Namanya Jadi Kalau tadi punya Tiga juta Jangan dikira Kalau saya Berpercaya Dengan Tata pelayan Makin bisa Jadi kalau Tentu Jangan ditunda Jangan Oke Kita diskusikan Dan nanti kita putuskan Setelah Promato Gak jadi Lalu banyak diskusi Kalau sekarang Belum sanggup Gak apa-apa Kalau nanti perlu Menanggung Sitaran Di sini Nanti saya Dikir Pak Daripada Daripada Timu ngaturnya Pailet project Kami dampini Uang Anda Kami puter Nanti bisa bagi hasil Dengan BMP Supaya jalan Nanti Berjalan Kebentur-bentur Iya Orang-orang yang hebat Tidak akan pernah lahir Dari orang yang tidak pernah Mendapat cobaan Dan pujian Jadi kalau dia Tepul Kayak singat ya Tepul 5 juta Tenang 40 juta Bisa naik lagi Mas tenang Gak pernah dapat coba Dia tidak akan menjadi orang hebat Tapi kalau Kebentur Kan akhirnya Diskusi lagi Garakan dulu Aku kan gak setuju Kan berantem kan Berantem itu kan Melati otot Buru sih buru-buru Coba kalau Iya itu Biasa wajar Kan kalau Kalau menurut saya Hidup itu seperti Mengayu sepeda Begitu Anda itu Tenang Gak pernah ngayu Hati-hati itu Sedang turun Tapi begitu Kok hanya berantamnya Terus dikut Di Jogja Boleh itu Sedang naik Makanya kalau yang Setiap bulan dikirimi Yang pegai-pegian Diasiswa Jangan makanya Pagi dan sore Yang siang Dikasih uang sabu Uang sabunya Dikumpulin pagi Bawa rantang Waktu sarapan Dikumpulin Tenang Tidak ada laluan Hati-hati loh Boleh jadi Lagitu Ya kira jawabannya itu Tidak tahu kuasa tenang Karena saya bukan pemuas Oke semuanya malam Ternyata semuanya Masih Tadi saya tidak ingin Zoling teman-teman Biasa Jumlah Sebuluh Saya minta Sepakatannya Mau diperpanjalkan Jumlah 12 Jumlah Meguro 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 Setengah satu Mungkin satu pertanyaan lagi ya Nanti Jumlah Jumlah sendiri yang menghentikannya Satu pertanyaan Kalau saya susah berhenti Cuman harus mempertimbangkan Jadi menarik terkait dengan yang ditambahkan Nah saya disini Mungkin Minta masukkan juga Kalau mungkin Mr. Jamil Lebih berpengalaman Dan duniannya Terkait gitu Dengan Bisnis Saya berpikir bisnis Iya Tapi Ya orang tua saya Bisnis Saya Empoli Jadi sebagai Pedagang Ibu Nah Tapi saya sebagai Sekarang kerja Kerja di salah satu perusahaan Kebetulan Bidang sama dengan Mas Kunta Dan Satopan Di bidang nuklir Dan perusahaan Tempat saya kerja Pun di dalam Nah saya Pak Nokni Teman diskusi saya Terkait dengan Saya ada Harapan Kedepannya Ada industri strategis Di Indonesia Ya mungkin Orang terbayang Habibi gitu Tapi saya gak cukup Seperti Habibi Artinya apa Ingin membangun Bisnis ini Eh apa Industri ini Karena Kebayang ya Nanti ketika Harapannya adalah Islam sebagai sebuah Negara Itu harus punya Industri strategis Nah saya disini Bekerja Dalam Ada harapan Ada keinginan Nanti ilmu yang saya dapat Ini adalah Menjadi bekal Kalaupun saya gak Jadi pro bisnis Saya menjadi Apa istilahnya Pemuda Saya ingin menjadi pengarahnya Motor penggeraknya Industri Karena Industri Ketika Sebuah negara Yang menjadi Negara Lidaya Itu harus Industrinya harus Menjadi tulang Punggungnya Karena bagaimana Mungkin Diserang negara lain Dalam negara Sendiri Ini gak punya industri Berat Nah Saya masih bingung Step apa yang harus Saya lakukan Ketika Membayangkan Industri Mainnya Industri berat Karena ini menjadi Tulang punggungnya Industri-industri yang lain Nah Melihat industri Di Jepang Ada Toshiba Ada Mitsubishi Ada Itachi Ada Mitsui Dan industri lainnya Itu Sangat kompleks Artinya Wih Semua teknologi Maju Manajemen baik Sementara kita Membangun Indonesia Membangun Nanti Bagaimana Bingung nih Start Awalnya gimana Tapi saya yakin Karena ada cerita Jepang itu Diceritakan salah satu Mahasiswa Pelulusan sini Jepang itu bisa Membangun Turbin jet Kesawat tempur Dalam waktu Satu tahun Apa yang dimiliki Dari situ adalah Punyanya motivasi Punyanya Nah yang kebayang Bagi saya Yang paling utama Adalah membangun Motivasi tadi Dan bagaimana Kisah dari Maaf Jadi panjang Hadis Bahwa Penakbukan konstantinopel Itu bisa membuat Dari Pada zaman Usman Buat orang yang Dari ahli perang darat Jadi ahli perang laut Dengan cara Membangun Nah Karena saya startnya Disini pegawai nih Gimana Kira-kira sampai Step-stepnya Ataupun Lingkah industri Indonesia Jangan ada Mau gimana Mengkoordinatornya Kan juga Gak ada gitu Nah itu mungkin Bisa Gak tahu nih Pertanyaannya gak Merujet Tapi Mungkin bisa Gimana Kira-kira Saya perlu citar Beliau punya India Punya dita-dita Indonesia Bersama akan menjadi Negara yang hebat Itu dikarenakan Besok Islam Banyak di Indonesia Terus sekarang Beliau ada disini Nah Salah satu kehebatan Atau satu negara yang besar Itu harus gini Dia harus kuat Sekarang apa Terus dilakukan oleh Dedy Maradiyasa Ketika ada disini Untuk Menjadi Direktur Untuk Desain Industri Yang hebat Hightech Di Indonesia Termasuk Mendirikan Yang mendirikan Suruh Kumpul Menurut para ahli Di dunia ini Tidak pernah ada Kejadian yang Yang terjadi Satu kali Pagi berulang Yang pertama itu Dalam pikiran Yang kedua Realisasi Maka memang Kalau Sekarang saya Pulang dari Kita punya ahlinya Yang ngomong itu Buat proposal Itu Kalau sudah punya Saya sih Yang serah Saya dulu Waktu bangun BMT Sekali Bisnis sama Orang kecil Mancet Tau Wah Sok pahlawan Mau biaya Orang kecil Yang gak Bangkabel Apa bedanya Itu BMT Sama Bangkipil Pokoknya suara-suara Itu muncul Tapi saya punya Falsah Anda Tidak akan Pernah menjadi Orang hebat Kalau anda Takut dicelah Dan anda Takut dibucat Orang yang hebat Itu pasti pernah Dicelah Pasti juga pernah dibucat Aduh Kalian Jomongin ini Ini dulu Ya Jadi Sama-sama Ya Tapi Sama Anak Tidak Jika kita berpikir Bisa Insyaallah Pasti saya Bisa Dulu Bangkawan Bangun BMT Awal BMT Dulu Dinama Semarang Aset BMT Saya Satu miliar Kita ketawa Sama-sama Karena waktu itu BMT Terdiri ya Dinamain Asetnya Dulu Pada di Seratus juta Yang Seratus juta Dalam bentuk Cash Yang sisanya Semangat Dalam Sekarang Sekarang 3,1 Tril Dulu Satu miliar Diketawain Dulu Saya mau jadi Ipsil pertanian Bapak saya itu Orang termiskin Kedua di kampung Saya tanya Gak pernah jawab Siapa Yang pertama Yang pertama Itu Hamdan ATT Lagunya Aku merasa Orang termiskin Bapak nomor Dua Bapak nomor Bapak nomor Bapak nomor Bapak nomor Bapak nomor Saya hebat punya Kebiasaan Nil Kita sekarang Miskin harta Tapi jangan Penang Miskin prestasi Semua cuma sekelas Ketawa Anak emang Mularat Anak emang Dan diisi Pertanian Bahkan guru Saya mengutama Saya Nil Kalau punya Itu Itu Nanti Kalau jatuh Sampai sekarang Saya masih ingat Wajah guru Saya Baju yang dipakai Saya masih ingat Jengkel Begitu Saya mau jadi Jawa pertanian Tama saya Enggak mungkin Yang bilang Enggak mungkin Saya korang Jawa Berdarah Yang berdarah Yang ngumpul Temennya Kalau Ya betul Saya Kalau di korang Saya lain Hanya dia Ambil pangguk Tilepak Ini Ini Betak Insinyo Bertanian Diberbasa Mak Guru Saya Masih ngalih Dua Minggu Saya tidak Sekolah Pusing Berbasa Masih ngalih Ayah Saya Di Konjeng Sepetaj Hantar Mas Sampai rumah Saya Ceritain Sama Bapak Bapak Mereka tidak Pendulikan Buktikan Kepada Orang-orang Yang Mina Kamu Bahwa Kamu Bisa Menjadi Injil Pertanian Buktikan Buktikan Itu Perlukan Dari Bapak Saya Yang tidak Pernah Saya Lupakan Banyak Ters Tapi Sejak Kejadian Yang Bisa Jari Ragu Bener Bisa Jari 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 Nama Saya Jamil Prestajur Pengen Insinyur Peranian Karismaring Dosen Karismaring Guru Insinyur Muridnya Tercapai Tercapai Dosen Tercapai Tercapai Saya Dosen Pas Kasat Tidak Di IPUB Gurunya Tercapai Tercapai Saya Punya Sekolah Buat Orang Miskin Dalam Muridnya Lebih Dari 1400 Apa Yang Kita Pikirkan Makanya Yang Naklukan Konstalin Nome Dari Kecil Bapaknya Sudah Bilang Kata Rasulullah Sebaik Baik Pasukan Adalah Yang Menaklukan Konstalin Nome Dan Sebaik Baik Pemimpin Pasukan Adalah Pemimpin Pasukan Itu Kamulah Pemimpin Kamulah Pemimpin Kamulah Keren Bapaknya Dia Undang Ustadz Yang Ngajarin Anaknya Namanya Ustadz Sansuddin Nama Banyak Yang Selalu Pak Sangsudi Sansuddin Ya Tolong Setiap Kamu Ngajar Bila Sama Anak Ialah Pemimpin Pasukan Setiap Hari Tertanah Hanya Bisa Nanggungkan Pasukan Usia Berapa? 24 tahun Sudah bisa Pemimpin Pasukan Terbaik Menakbukan Posis Oper Kita Sekarang Usia 24 tahun Naku Klan Istri Belum Sanggup Bisa Naku Tidak Tidak Bisa Mendapatkan Istri Jadi Nggak usah Khawatir Dengan Injian Sekarang Juga Ada Menertawakan Saya Gila Inspirasi 25 juta Satu Juta Terangkat Terangkat Mata Banyak Logika Dari Mana Ini Hidup Saya Nanti Saya Yang ditanya Di akhir Bukan Hidup Saya Kalau Memperjuangkan Sesuatu Selalu Berpikir Ini Dari Guru Jamin Apa Yang Prestasi Terbaik Apa Yang Sudah Kamu Lakukan Di Muka Bumi Sehingga Ada Alasan Bagiku Memasukkanku Dalam Suruh Saya Jawabannya Dia Pak Bukankah Aku Sudah Meninspirasi 25 juta Lalu Dan Satu Juta Di Antara Terangkat Harkat Dan Mantra Pantus Pantus Bukankah Minta Sulga Bukankah Tidak Mungkin Ya Allah Setiap Jumat Malam Saya Sudah Ketemu Di Kampus Pantus Aku Minta Sulga Belum Bantus Harus Sesuatu Menurut Buanfaat Kalau Kemudian Belum Terjadi Ya Allah Belum Terjadi Sudah Kau Cabut Nyawanya Itu kan Tergesa Usia 60 Tahun Sekarang 50 Tahun Saya Udah Dicampur Ya Bukan Salah Bud Lagi Kayak Gitu Ya Kali ini Saya Suka Hayal Malam Sama Menurut Saya Impian Itu Tetap Harus Di Pegang Gimana Impian Baca Di Buku Proposan Kalau Enggak Susah Kalau Enggak Buka Aja Tuhan BBW Jangan Aja Diktok Tapi Disitu Ada Panduan Buat Proposan Hidup Tapi Tertulis Sebenarnya Kalau orang Indonesia Lebih Seritanya Langsung Daripada Tertulis Tapi Paling tidak Tulis Ada Gambar Termasuk Yang Usah Dik Pokoknya Saya akan Binar Kamu Dengan Kamu Buat Proposan Hidup Kalau Enggak Saya Tahu Hidup Kamu Mau Kemana Rang Ada Enggak Rang Hidup Buat Proposan Hidup Mengalir Seperti Air Setiap Air Yang Mengalir Selalu Menuju Kela Bener Bener Yang Jawab Bener Silahkan Sekarang Ke Toilet Ambil Air Siram Kela 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 Jangan Tidak Tidak Bertahun Tahun Buda Dijebang Setelah Tua Kesik Teng 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 Sorry Kalau Ngomongnya Saya Karena yang Cuhat Ke rumah Saya Banyak Orang Sudah Pensil Menyesal Kan Orang Mau meninggal Tuh Banyak Menyesal Bukan Tentang Apa Yang Dilakukan Tapi Tentang Terlalu Banyak Yang Belum Aku Lakukan Supaya Kita Enak Buat Sisi Buat Proposor Supaya Panjang Harap Kita Kira 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 Begitu Kalau Menang Proposor Besok Dira Tentang Dibisa Di Streaming Cukup Streaming Cukup Oke Sekurang Jawa Baik Saya Masih Jamil Sebenarnya Kita Selamat Bisa Terima Dari Di Hari Sisi Ya Terima Kasih Bapak Sampai Bisa Dari Pada Hari Ini Sudah Bisa Mengambil Fikmat Kemudian Mempol Api Kita Berisah Kita Pengen Bangun Sesuatu Besok Hari Kita Lupa Ingat Jangan Sampai Jadi Ingat Aja Bahwa Hari Kita Dapat Respirasi Besok Alpru Minggu Depan Mungkin Sampai Siapa-siapa bisa mengulang kembali Menanyakan Bira-kira apa yang seminggu ini Kesimpulannya Kesimpulannya Kalau Allah akan menguji siapa Yang paling baik aman Kalau jadi taksir yang saya baca Paling baik aman itu seraja dua Ikhlaskan Allah Dan caranya benar Siapapun yang melakukan suatu perbuatan baik ikhlasnya Karena Allah dan caranya benar Nilai ibadah ya kan Artinya apapun untuk ibadah itu Perlu ikhlas dan ilmu Nah kalau bisnis Ya saran saya Terjun dulu ilmunya dipelajari Selama bisnisnya bisnis halal ya Karena seperti Teman saya itu dulu pernah ada Kerja di Bapak Miniman keras Mungkin masih makan keluar Dari kaji yang haram Saya bilang Saya akan kerja Bahkan suasana Di tempat kerja saya itu Islam Ada pengajian Bahkan kami punya mesin albiru Ya albiru kebaikan Nama mesinnya albiru Apa namanya Jadi kalau mengingatkan Kalau untuk hal-hal yang hebat Selain ikhlas Ilmunya dikuasai Tapi kalau bisnis itu ilmu sambil jalan Mentok, belajar Mentok, belajar Ini pengalaman saya Kalau belum belajar itu Suka belajar manajemen keuangan Belajar manajemen produksi Tidak jadi bukan Makanya kalau di pesan keren Saya lagi Kamu latihan pemasaran Bagaimana latihannya pemasaran Latihan mental jadi chef Latihan mental Itu ada warung Itu tanya onsetnya Sehari-hari Oh itu satu tugas Tugas kamu sekarang Buat dari dikuas juta Gimana caranya Itu Tidak diajari Aktifah adalah Pasifah adalah Rabah Lugi adalah Oh tidak jadi Jadi Terima kasih Pertama ikhlas Kemudian Kembali Mungkin di depan Bisa jadi kita Sudah mengikuti Proposor dulu Ada baiknya mungkin Kita saling sharing Proposor dulu Paling tidak Satu kali saja Kita buat Proposor dulu Karena kalau kita sudah Biasa buat Proposor dulu Karena riset itu Pentingnya Sesuatu yang penting Biasanya kita rencanakan Serius Nah sekarang Hidup kita Hidup kita penting Apakah Kalau hidup kita penting Pertama sini Hidup kita rencanakan Serius Kita akhiri dengan Foto-foto